Cari-cari-cari dari pertama, coba cari-cari. Tidak ada 30 biji, tidak apa-apa. Apalagi cuma sepatu satu pasang. Lalu dia bilang, aduh Bapak bukan begitu, kita malu. Hei Bapak, aduh bawa dimana muka aku Bapak. Pakai jatuh sepatu, jangan bikin begitu. Sebiasa kita di hutan sana, kita mau itu kalau 30 biji. Ika itu baru pikul, ya apa-apa. Apalagi cuma sepatu satu pasang. Peringan sekali, tidak Ika akan dileher. Pertama, dengan TTTT orang tinggal termiskin di dunia. Jadi baru titik TTT dia bilang, Nenek, kamu tinggal saja di pondok ini. Di rumah di pondok, ya pondok yang kumuh bagih. Tinggal saja disini, jangan turun-turun. Saat ada mispien cari rezeki, terpaksa dia turun satu saat dia turun, jangan turun-turun dalam rumah turun di halam, telur aja satu biji telur tinggal di situ ayam tidak ada, telur di situ langsung dia punya telur aja bilang, ambillah aku telur aja kan seperti bicara apabila kamu susah, maka katakanlah aku minta bantu yuk kamu sudah lihat kita sampai susah ini kita sampai rumah ini ayo, gubuk dari ini pahitua dapat mencari uang bagi ma dia bilang, oke, kalau begitu aku langsung di rumah, jadi itu so bagus datang kamar di pahitua, dia bilang, coba lihat ini rumah so gaga, di mana rumah aku? dia bilang, ini sudah, ini rumahmu yang dulu so beda jauh to rumah di bedava gitu so gaga kenapa bisa begini? ada satu telur ajaib jadi n�i-n�i dalam rumah dia pegang berjalan, kamu dapat sentuh dipe kaki ini di situ di dalam rumah tapi dia tak gafit dipe kaki dia bilang begitu pepeng o! dia bilang bahasa bangal begitu penuh itu pepeng di lantai di atas semua sepenuh itu pepeng Aduh, bagaimana cara hapusnya ini? Mordai bilang, so itu ngana? Tete bilang, so itu nenek sama-sama yang bicara. Coba dia ini soponu ini, di lantai. Gimana mau cara hapus ini? Mordai bilang, tete-tete bilang, ya kalau begitu, hapus. Apus semua ini dalam rumah, jangan ada ini. Mordai bilang, tak hapus itu nenek punya dan tete punya, tak hapus satu kali. Jadi, saya tidak ada dong rambut, saya tidak ada. Kita hapus. Lucu. Mulai. Jadi, sudah. Baru ada ini orang mapanci. Ini orang mapanci. Dua orang itu belum beli lapas mapanci. Lalu dapat ikan tiga ekor. Dari subuh-subuh sudah datang. Mordai bilang, Om, ini ikan tiga ekor. Kita mau bagaimana ini? Satu orang satu. Satu orang satu. Orang yang satu bagaimana? Terang potong dua. Kamu, saya belah depan ekor, saya depan kepala. Tidak cocok, tidak adil, katanya. Satu tidak mengaku depan kepala. Satu mengaku depan kepala. Ternyata ada orang, di babai om, subuh-subuh, dia dengah-dengah. Gapapa. Apa yang kau bilang itu? Ini kaya, kita mempancing dua orang. Kita ingat dapat ikan tiga ekor. Membagi dua bagaimana ini? Sebentar ada satu. Oh, itu orang mapanci. Oh, dia punya adil bagi ini. Saya satu, kamu satu, dia satu. Adil toh. Oh, memang betul. Langsung dia punci. Jadi orangnya mapanci dapat ikan. Jadi kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.